Muhammad Alvin Faiz lahir pada 4 Februari 1999. Ia merupakan anak pertama dari pasangan almarhum Ustadz Arifin Ilham dengan istri pertamanya. Alvin menikah di usia 17 tahun pada 6 Agustus 2016 dengan seorang perempuan keturunan Tiyumhoa yang bernama Larissa Cho. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai anak yang bernama Muhammad Yusuf Alvin Ramadhan. Alvin memiliki adik kandung yang bernama Muhammad Amr Azikra dan Muhammad Aska Najhan. Pada tanggal 22 Mei 2019 almarhum Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia di usia 49 tahun karena kanker getah pening di rumah sakit Penang, Malaysia. Ia meninggal setelah menjalani perawatan khusus. Sebelum menutup usia, Ustadz Arifin telah menyampaikan wasiat terhadap Alvin untuk menjadi wali dari ketiga istri dan delapan anaknya. Almarhum Ustadz Arifin belum sempat bertemu dengan anak perempuannya yang bernama Sofia Zikria Arifin. Dari pernikahannya dengan Fema istri ketiganya. Amr dan Alvin begitu sedih ketika ayahnya wafat karena keduanya berada di Jakarta. Seperti apa kedekatan Alvin dan Amr? Bagaimana cerita Alvin ketika harus menjadi kepala keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya Kak Rose. Kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Sekarang saya berada di kompleks perumahan muslim Azikra. Dan saya berada sekarang bersama dengan Alvin dan juga Amer. Ini adalah dua putra almarhum Ustadz Arifin Ilham. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya selamat deh buat semuanya. Semoga puasanya diterima. Amin. Sekarang lagi senang-senang kumpul keluarga. Amin. Sambil kumpul keluarga kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Alvin dan Amer. Kita kan baru kesini nih mau nanya-nanya. Di belakang ini ada bangunan yang unik banget ya. Oh iya nih. Ini apa terus itu tempat olahraga betul? Iya benar. Ini penghinapan muslim ya ini punya mama. Oh punya mama. Jadi bisa disiawakan juga. Jadi aku boleh nyewa di sini? Oh gak usah nyewa, gratis. Oh gratis gitu. Dan ini tempatnya memang betul-betul tempat berseberangan dengan kediamannya? Iya benar. Abi ya, almarhum ya. Oh gitu emang sering banyak yang... Iya alhamdulillah sering. Siapa aja biasanya yang suka ngidam di sini? Siapa aja. Iya biasanya mama lebih utamain teman dekat dulu. Oh gitu. Jamaah sih kebanyakan. Jamaah juga. Jamaah juga. Nah terus di sebelah sana itu apa? Terus di lapangan kuda. Lapangan kuda. Lapangan kuda. Selalu sama mama. Selalu sama mama. Jadi pacarannya naik kuda gitu. Seru ya. Jadi Amr kalau nonton jadi nyamuk sih tuh. Kamu di antara berdua yang suka naik kuda dan jago naik kuda siapa? Oh justru kamu? Iya. Enggak hobi. Enggak hobi. Tapi semua diajarin naik kuda. Diajarin. Alvin bisa, Amr juga bisa. Dari umur berapa diajarin naik kuda? Iya dulu di Subang. Oh di Subang. Setelah Abi juga acara di Subang. Bawa kita sambil belajar naik kuda di sana. Oh gitu. Tapi kalau aku lihat di video juga kan. Waktu di rawa tuh. Abi juga sempat olahraga juga di rumah sakit. Emang rajin olahraga ya? Iya. Jadi dulu Abi cerita dulu pas di pondok pesantren emang suka olahraga gitu ya. Sampai sekarang. Nurunnya ke? Alvin lah kan yang badannya bagus kan. Kami sadar diri. Kami sadar dirinya. Dia langsung gak enak. Iya kan kamu yang suka naik kuda. Emang Alvin kamu suka main bulu tangis juga? Bulu tangis gak putus. Suka putus. Oh gitu. Oke ini kita enaknya ngobrol di mana nih kalau sekarang? Jangan sambil naik kuda lah. Susah. Mungkin ya? Iya. Boleh masuk ke dalam? Oke mari kita ke dalam. Assalamualaikumussalam. Oh ini rumahnya Abi. Rumah Almarhu. Almarhu biasanya seneng menghabiskan waktunya di daerah mana? Abi tuh biasa disini. Abi kalau abis subuh, abis sebelum naik kuda tuh beliau kesini makan, sarapan. Oh disini di kursi besar ini? Iya di meja makan, sarapan. Abis tuh ngobrol sama para tamu, sama para jamaah disini. Selalu ada tamu rame ya? Selalu. 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 Dan kalau ada pengajian, Abi disini. Wih ada koleksi sepatu boots? Nah iya karena Abi kan suka naik kuda. Jadi sama mamah ya. Sepatunya boot taruh sini semua. Sepatu boots kamu mana? Aku ya tinggal pinjam aja. Kalau banyak. Dari tanggal 22 kemarin ya Abi meninggal ya. Turut berduka. Ini pasti kehilangan yang sangat besar. Terutama untuk anak laki-laki yang tanggung jawabnya juga semakin besar ya. Alvin terutama ya Alvin ya. Tapi kalau boleh cerita gak sih Alvin, ini pada saat almarhum sakit tuh kan banyak sekali berita-berita yang gak benar. Apa sih yang dirasakan? Sempat kesel kah atau apa gitu Alvin? Jelas ya. Terlebih ini kan hoaxnya itu kan udah soal ini ya. Soal nyawa. Nyawa apa namanya Abi sendiri. Bahkan lucunya ketika hoax itu pertama kali viral. Itu saya baru bangun tidur siang. Lihat hoax itu. WSI udah ditelepon tuh banyak banget orang. Saya udah panik, udah nangis ya. Karena kemakan hoax, saya telfon Mama. Dari angkat-angkat. Aduh lebih panik lagi ya. Lima menit kemudian diangkat. Mama, ini ngapain? Sambil nangis-nangis tuh. Abi lagi istirahat sama-sama. Abis makan? Abis makan gitu. Abi gak kenapa-napakan? Iya, walaupun. Aduh, itu baru pertama kali makan hoax gitu. Dan itu beberapa kali sampai tiga kali. Itu ulang-ulang jadi viral. Terus meredam viral lagi. Sampai satu hari sebelum Abi waks. Jadi ketika kita mengumumkan, apa namanya, kalau Abi, Abi Arifin wafat, itu masih aja netizen yang, itu hoax tuh, itu hoax tuh, gitu. Jadi, apa namanya ya, jelas sedih lah kita ya. Alhamdulillah, sempet tau gak bahwa ada kabar hoax tentang itu gitu di luarannya? Iya. Abi pasti tau, sempet tau. Abi ketawa aja, Abi. Ketawa aja. Tapi pada saat memang, saatnya memang sudah tiba gitu kan, sempet ya, Mama yang telpon ya, dari sana gitu ya. Dan kalian kan kebetulan juga lagi disini, gak lagi deket sama Abi gitu kan. Itu sebenarnya subuh itu kita udah pesen tiket. Udah siap gitu ya. Udah semua kita semua, anak-anaknya Abi udah. Subuh, bahkan dua jam sebelum wafat kan kita sempet feed call ngaji dulu. Itu kan udah pin share di Instagram ya. Terlebih, sebenarnya paling berat sih saya gitu. Karena ketemunya terakhir itu sebelum Abi ke Malaysia, kalau dia masih sempet ke Malaysia waktu itu. Iya, lama sempet seminggu. Saya waktu itu juga seharusnya ke Malaysia, satu minggu, dua minggu sebelumnya, tapi paspor saya hilang. Oh gitu. Jadi, tiket saya hamus, adik saya berangkat, ada yang tiga gitu. Nah, dia berarti anak yang terakhir ketemu sama Abi. Saya terakhir ketemu justru ketika Abi masih disini. Jadi, ee... Agak gimana gitu ya, karena... Cuman jujur aja sih, ketika mendengar kabar itu, kalau dibilang sedih, sedih. Tapi di sisi lain ada rasa lega, bahagia. Dalam artian, kami yakin lah Abi sekarang lebih bahagia. Iya. Dibanding, harus menanggung sakit itu dalam waktu yang langsung gitu kan. Kita nggak tega kalau ngerti anaknya gitu, kalau ada batuk seperti apa. Jadi lebih baik, dalam artian bukan kita mau pengen cepat-cepat, enggak gitu. Tapi kami yakin, Abi ini sebenarnya hanya pindah kehidupan. Dan lebih bahagia sekarang gitu. Jadi nangis cuman satu menit, justru istri saya nangis lebih semaleman sampai nggak tidur. Saya cuma nangis satu menit, sampai sini yang seharusnya keluarga dikuatkan. Kayak dipeluk Alvin yang kuat, ini saya yang nguatin teman-temannya kita ya. Pasukan-sukan Abi di sini, pada nangis semua kenyocong. Bang yang kuat ya, bang. Bang yang kuat ya, bang. Begitu, jadi bukan saya yang dikuatkan. Karena mindset sudah ditanam di kita ya, sebagai anak-anak keluarga. Abi selalu menanamkan mindset ke kita, menanamkan kepikiran kalau hidupnya sementara. Justru Abi ini merindukan kematian, tapi kematian yang indah. Makanya Amr bersyukur nih, Kak punya kakak kayak Alvin yang kuat. Karena Amr pas, Amr tuh tau dari justru dari IG-nya Alvin. Dari Instagram? Iya, karena kan sebelum tidur Amr main HP, cek cek IG. Oh Alvin baru upload 2 menit, dan itu uploadannya yang kabar Abi meninggal. Terus syok langsung, Amr pergi ke kamarnya Abi. Nangis ya? Ya Amr ya ngeliat kayak, inget lagi Abi makan, Abi duduk, inget parfum-parfum Abi. Liat gamis Abi tuh, seakan-akan Abi tuh masih di sini, nggak di sana gitu. Amr nangis, Amr lampiasin sendiri di sini karena sendiri kan. Ya Alvin dateng ya, Amr kuat. Depan jamaah harus kuat. Apalagi depan mamah, nggak boleh nangis, nggak boleh cenging. Harus kuat gitu. Mama sendiri gimana? Karena mama yang sebenernya paling terpukul ya. Pasti mama kan yang paling rapuh, paling terpukul. Itu mama sama nenek ya. Jadi, Alvin ingatkan pada Amr, pada Azka juga adek ketiga. Kalau kita sebagai anak laki-laki yang paling besar, itu harus menguatkan mamah dan adek-adek kita. Kita kan lapan bersaudara. Adek-adek kita harus dikuatkan. Sekarang kita sebagai pengganti Abi yang paling bertanggung jawab untuk mengurus semuanya. Jadi, kita harus kuat, harus tegar dan memang wasiat Abi itu kan ketika Abi wapat, jangan berlarut dalam ke sedih. Jangan berlarut ya. Nangis boleh. Nangis boleh. Tapi jangan berlarut. Amr, mungkin ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya Amr masih ingin katakan atau lakukan bersama Abi? Yang belum sempat-sampai. Ya, tentu ya. Apa, Amr, tentu Abi meninggal, Amr sedih. Yang Amr lebih sedih lagi, Amr belum bisa membuat banyak untuk Abi. Nah, Amr belum bisa menjadi orang besar, orang hebat yang seperti Abi mau. Ya, intinya itu mengerjakan ya apa yang Abi lakukan. Abi kalau misalnya tahu Amr tahajud, tuh Abi senang banget. Karena Abi suka tahajud, kalau misalnya tahu apa Amr sholat duha, Amr sedekah, intinya mengikuti apa yang Abi sering lakukan itu Abi udah senang banget. Dan Amr belum sepenuhnya bisa istiqomah tahajud, istiqomah sunnah-sunnah Abi, Amr belum bisa semuanya. Nah, makanya kemarin pas penguburan Abi, Amr dari mulai mensolatkan, dari mulai angkat jenazah, itu Amr semuanya. Seakan-akan enggak ada capeknya. Pas penguburkan, kita juga sempat masuk ke dalam kuburan ya. Terus sampai masukin ke dalam tanah itu, ke dalam kuburan itu Amr sampai habis enggak diganti-ganti. Seakan-akan hilang capeknya karena... Nah, kamu biasanya gimana bayangan kedepannya? Apakah kamu akan menghadapi itu sendiri atau akan ada Amr nih, Amr gitu. Kalau Amr ya pasti udah percaya sama Alvin, pasti Mbak Alvin bisa ya. Jadi Amr selalu support terus aja Mbak Alvin dari belakang gitu. Kita-kita punya peran masing-masing lah. Apa tuh? Kita punya peran masing-masing. Kalau Abi memang melihat, kan Abi meninggalkan pesantren. Meninggalkan yayasan dan beberapa usaha. Dan Abi melihat, memang bidangnya Alvin di situ. Jadi Alvin yang meneruskan, memanage. Ya, memanage. Masuk pada yayasan pesantren. Karena yayasan bukan cuma satu. Ada yang di sini. Ada pesantren di Sindur. Ada yang di Depok. Dan Alvin harus bisa mengelola semuanya. Supaya lebih baik ke depan. Nah, Abi lebih... Kalau ke Amr ini lebih ditugaskan untuk... Persis kayak Abinya. Karena Amr ini badannya sama. Jalannya sama. Makannya sama. Sampai cara bicaranya sama. Begitu. Jadi, dia bahkan kalau misalkan cerama. Amr. Itu persis banget. Tidaklah sesuatu melihat. Kencuali dua-dua dua-dua dua. Tidaklah kita hidup. Kencuali dua-dua dua. Tidaklah kita mati. Wafat. Dicatunya banyak. Dengan nyakit Allah. Amr. 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 Persis banget kayak Abi. Kalau Alvin kan pasarnya lebih ke anak-anak muda. Lebih ke misalkan kondisi acara di luar kan. Talkshow, seminar. Kalau Amr ini masuk ke semua pasar. Sama kayak Abi. Jadi lebih bener-bener kayak Abi lah. Amin. Amin. Ketika kamu menjalani pernikahan gitu. Seperti kamu bilang kan pasti adalah hal-hal yang dihadapi. Yang baru gitu. Kamu sering konsultasi juga sama Abi. Atau mungkin Abi juga. Is itulah transfer ilmu juga ada disitu. Apa soal apa? Soal pernikahan. Bagaimana. Ada-ada gak yang buat kamu itu. Itu. Kena banget. Dan itu apa. Teraplikasikan sekali gitu. Dalam rumah tangga. Apa? Oh jangan dari Abi. Apa jangan dari Abi. Apa nangasih? Amr. Amr. Enggak maksudnya. Ilmu nikah Amin. Ilmu nikah. Cuman dia kalau masalah ilmu nikah lebih kuat. Oh ilmu nikah lebih jago. Lebih apa. Lebih apa. Makanya Abi kan suka bercanda ya. Masalah nikah. Masalah poligami gitu kan. Ada gak yang kamu inget banget kalau supaya adil. Supaya ini. Supaya harmonis. Apa yang harus dilakukan oleh seorang imam. Kalau spesifiknya itu. Amr gak tau. Tapi yang Abi ajarkan itu. Abi tuh selalu minta dulu ke Allah. Nanti ke depan itu kayak di apa. Bisa dimudahkan. Dimudahkan. Jadi semua serahkan kepada Allah. Berbanyak ibadah. Karena kalau misalkan kita terlalu bebankan. Ke manusia. Iya. Ke diri kita. Pasti berat. Tapi ketika kita merasa kita punya Allah. Masih semuanya jadi mudah ya. Jadi mudah. Ditunjukkan ke jalan-jalan keluarga. Terlebih Abi ini kan ada tiga istri. Tadi saya ulang. Satu istri aja itu masalahnya banyak. Iya Ditnya. Satu istri aja. Ini aja. Iya iya banyak kayak kamu ada aja. Nams tuh bakal amr kedepan gitu kan sih. Amr kedepan. Iya. Gitu. Terus main sama adek-ade. Sekarang Afin lebih meluangkan waktu sebenernya banyak disini. Pemainnya sering keluar. Lebih meluangkan waktu disini. Keluarga ya. Iya. Kalian nemenin mama ya Ines. Begitu. Dan Afin minta kemarin semuanya kumpul. Begitu. Jadi ada waktu sendiri-sendiri datangin. Ada waktu juga untuk kumpul bareng gitu. Bener bener. Jadi komunikasi selalu terbuka. Kalau perilaku. Perilaku seorang suami Abi gitu ke istri-istri. Yang di kalian contoh. Kalian lihat betul. Seperti apa. Cara berbicaranya mungkin. Atau. Apa gitu ada gak sih. Gimana Ben. Apa seorang-seorang. Kamu kan juga bisa lihat. Iya. Amr. Iya yang amr seneng dari Abi itu. Kadang aku jadi guru kita. Ini kita ke teman kita. Nah mungkin. Itu yang diterapkan kepada is incredibilnya. Kadang jadi guru. Kadang jadi teman. Kadang jadi pacar. Memang itu Nabi bilang ada saatnya. Disaatnya bisa jadi guru. Pada saatnya. Bisa jadi imam. Mungkin. Itu yang Amr lakukan saat-s140 itu gitu. Amr asik. Jadi Amr kamu nyarinya kapan Amr. Umur berapa Amr. Sebenarnya Amr lagi koneksi. Mendata ya, mendata ya. Abis itu emang suka bercanda. Abis suka bercanda, koneksi, seleksi, resepsi. Iya, ada tahapan ya. Di seleksi itu udah siapa yang dikoneksi, udah seleksi baru resepsi. Caranya kayak apa sih? Kalau sekarang belum. Caranya kayak apa sih? Selain yang solehah pastinya. Kalau sekarang, ya penting cewe lah. Percuma kalau cantik kayak cowo kan. Ya, ya, ya. Benar sih. Kalau sekarang banyak yang cewe tapi kayak cowo gitu ya. Kamu suka yang tomboy ya? Engga. Engga. Oke. Ya penting wanita lah yang solehah. Iya betul. Ya entah apa jadi kayak gila. Aduh. Oke ini ada tag artikel lagi ini. Warisan peninggalan Almarhum Mustad Arifin untuk anak serta ketiga istrinya. Ketika itu ditanya ke kamu, Abis. Kamu no comment. Ini karena pusing atau sebenarnya semua sudah diatur sama Abis? Sebenarnya itu kan memang lebih private ya. Kalau Abis merasa itu lebih private. Tapi sudah diatur sama Abis? Sudah diatur semua. Bahkan ngirim voice note. Sudah diatur semua. Sudah dipersiapkan sama Abis ya. Sudah dipersiapkan. Memang Abis itu sudah sekitar satu bulan lalu ya. Abis sudah voice note. Assalamualaikum keluarga-keluarga ku yang Abis cintai gitu. Itu Abis sudah ngirim voice note ketika suaranya sudah menghabis. Dan memang tujuannya kenapa gak mau berkomentar. Karena Alvin merasa itu lebih private gitu. Orang gak perlu tahu. Dan itu lebih urusan keluarga sih sebenarnya gitu. Jadi semua itu di... Memang kirim voice note supaya terbuka semua komunikasinya gitu ya. Iya, semua anggota keluarga. Tidak ada salah paham atau dan sebagainya. Oke berikutnya. Kita ngobrolnya sambil di meja makan. Boleh gak? Boleh. Biar ada mejanya. Meja mana? Oke yuk. Oke kita masih bersama dengan Alvin dan Amr. Ini dua putra nomor satu, nomor dua dari Almarhum Musad Arifin Ilhaq. Kita mau tanya nih andai-andai ya. Pertanyaan andai-andai. Andai misalnya nanti istri-istri Abi itu ada konflik. Apa yang akan kamu lakukan Alvin untuk membuat akur kembali? Pasti menjadi penengah dong. Menjadi penengah. Pertama yang pesan Abi itu jangan memihak. Jangan memihak. Adap, dewasa. Dan Alvin harus menjadi penengah. Bukan berarti misal mamah kamu salah. Bukan berarti kamu harus bela. Terlebih setelah Abi wafat sebagai anak pertama. Harus menjadi yang paling dewasa diantara-pemsst. Andai-andai istri-istri Abi ada yang mau menikah kembali. Itu gimana? Boleh. Boleh-boleh aja. Jodohnya nanti? Karena memang itu wasiat Abi juga. Wasiat Abi ketika nanti Abi wafat. Apa namanya, boleh menikah lagi. Terus kamu nanti sebagai istilahnya yang jadi penengah itu gimana? Kamu akan menseleksi juga atau gimana? Enggak, kalau misalkan problem keluarganya sendiri itu udah menjadi tugas suaminya. Misalnya mau menikah sama siapa gitu, nanti itu juga harus izin kamu kak atau seleksi dari kamu atau gimana? Seenggaknya bilang. Ya seenggaknya kami tahu lah. Kan kami juga pasti maunya yang terbaik juga. Kemarin malam Amr baru ngomong sama Mama. Mama nanti kalau misalnya, ya intinya Amr. Ya Mama, Amr nggak larang-larang Mama nggak ini. Mama ya, majuannya ke depan terus. Amr dukung Mama terus. Itu yang terbaik gitu. Jadi ini Almarhum juga sudah. Karena tidak mau membebankan gitu. Membebankan, oke baik. Andai, Andai. Amr yang mau nikah. Tapi sekeluarga kurang serp nih sama calonnya Amr. Nah ini perasaan saya. Akhirnya dibukanya. Gimana tuh Alvin? Atau gimana tuh Amr? Nggak kita ini, Abi nih ketika waktu itu saya lamaran. Istri saya kan mualaf. Dulu saya berpikir Abi ini punya jamaah banyak. Majelis ada. Pasti yang dicarikan tuh yang lulusan pesantren. Begini, begini. Tapi ketika lamaran. Udah mertua juga. Itu yang buat Alvin shock disitu apa? Abi itu tidak menanyakan apapun dari calon Alvin. Termasuk mertua. Kan itu hal yang wajar ya. Kerjanya apa, misalkan ada kerja, kerjanya apa. Tinggalnya dimana. Itu mertua juga ditanya misalkan kesibukannya apa. Abi nggak. Abi justru nanya satu dan itu nanya ke Alvin. Alvin yakin sama ini. Yakin. Begitu. Ya udah. Kalau selama itu perempuan muslimah. Baik. Solehah. Ya udah. Abi akan izinkan. Jadi Abi. Itu nggak tau sama sekali latar belakang dari. Larissa ya. Dari Larissa istri. Begitu. Abi nggak tau tapi dikasih tau kali sama mama. Eh nggak. Bisa jadi. Mama aja nggak tau gitu. Stalking kan. Iya. Stalking ya. Iya bisa jadi ya. Jadi memang Abi ini menyerahkan semuanya ke. Dan Abi itu tipikal yang nggak ribet kalau soal. Mungkin mama ya. Kalau mama sih wajar. Tapi kan mau bagaimanapun juga. Abi. Keputusan Abi yang kita ambil. Nanti misal Amr seperti itu. Mer. Intinya begini. Semua masukan dari orang tua. Atau dari kakak itu. Mer. Itu pasti yang terbaik untuk Amr. Begitu. Tapi Insya Allah kita nggak akan mengekel. Amr. Maunya begitu ya udah. Halo. Ini adik-adik anak kamu ya? Iya. Ini anaknya Alvin bukan saya. Kurang tahunnya seharis lahabi. Oh iya. Oh. Lahirnya pun belum puasa juga. Oh gitu. Ya bener aku jadi merasa tua ya. Waktu aku wawancara. Belum punya anak nih. Hehehe. 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 Lucu banget sih. Oke next yang berikutnya. Ini ada rumpian netizen ya. Netizen nih. Ada pertanyaan macam-macam nih. Ada yang buat Amr nih. Netizen berkata kepada Amr. Amr itu emang ganteng. Tapi masih gantengan Alvin. Nitip salam ya untuk Aska ya. Tolong cepat follow. Hehehe. 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 Kaya cuma jawabnya nih. Kaya gitu. Lebih beda-beda kan. Kelebihan dan kekuatan orang beda-beda ya. Iya gitu. Kelebihan kamu apa sih Amr? Kelebihan aku. Kelebihan makan. Kelebihan porsinya. Kelebihan porsinya. Kelebihan porsinya. Gak tau deh. Oke kalau Amr orangnya lebih humoris ya. Iya bener. Iya kalau aku lebih. Apa ya. Belak-belak kan lebih easy. Lebih santai orang yang lebih santai. Selalu gitu. Oke ini ada lagi nih. Dari Indriani. Kalau Aska udah gede pasti lebih terkenal dan lebih banyak fansnya daripada Amr. Hehehe. Iya bener. Enggak kalau si Aska. Kenapa dia terus korban ya. Karena dia lucu kali ya. Jadi netizen seneng komen sama Amr. Gak tau ya kenapa dia Amr tuh isinya bully-an semua. Tapi Amr tau tuh bully sayang. Bulli sayang. Bulli sayang. Netizen tuh sayangnya Amr gitu. Iya. Emang si Aska ini emang orangnya pemalu banget ya. Bener-bener gak mau apa. Gak mau kotong tuh langsung kabur. Langsung kabur. Bahkan IG nya jadi privat. Jadi semua di Amr tuh isinya suruh buka. Aska. Bukan ngomongin Amr ya. Tapi orang ganteng itu kalah sama orang lucu. Iya. Jadi pertahanan aja. Gitu ya kan. Alvin. Begitu seperti alaman rumah abinya. Apalagi di umurnya yang sekarang. Ia sudah harus menjadi kepala keluarga. Alvin kuat kan. Gak main game terus. Aduh ketauan deh. Aduh ketauan deh. Aduh ketauan deh. Main game sebenernya saya jujur. Hampir setiap hari. Karena memang. Umur juga. Meskipun udah punya anak ya. Begitu. Sebelum syuting plus. Tadi udah lagi main game. Iya. Di tengah-tengah mau kesini. Tadi pindah dari situ kesini. Main game dulu ya. Iya. Impinya gak aku main game. Daripada mainin hati wanita kan. Iya. Iya. Saya bilang ke istri saya begini. Lebih baik cowok yang main game. Main game itu pertama di rumah. Kedua di game itu kan ketemunya laki semua. Dibanding cowok yang suka keluar-keluar. Ya bener. Ada lagi nih. Alvin dan istri sangat romantis. Sangat menjadi panutan. Walaupun masih muda-muda. Katanya gitu. Alvin ada rencana untuk nambah? Nambah anak kan ya. Nambah anak. Iya kan nambah anak. Nambah anak. Nambah anak. Kalau nambah nikah lagi. Barusan malem. Mama nanya. Alvin nambah dong yang cewek gitu. Oh nambah anak kan maksudnya ya. Alvin yang part tuh. Amar aja. Amar dulu gitu. Karena kasihan kokot makin ketinggalan gitu. Makin jauh ya kamu ya. Iya iya. Baik banget. Oke fitnah atau fakta sekarang. Amar fitnah atau fakta kalau kamu itu udah ngebet banget nikah. Setelah kakak kamu Alvin nikah. Tapi kamu masih jomblo juga sampai sekarang. Fitnah atau fakta. Ada tuh insert postingnya kamu ini nikah.